Branding yang orang pikirkan tuh kayak Harus dicitrakan, harus kayak gini Enggak, lu hanya perlu jadi orang yang kayak lu aja gitu, honest Masih berusaha jadi orang lain Karena ketika lu personal branding mulai dengan jadi orang lain Lu akan seterusnya selamanya berpura-pura jadi orang lain Selamat datang di Merserum, kerja terus mati belakangan Bersama gue Andri Dan episode kali ini gue kedatangan temen gue Ini gue kenal pas jaman-jaman pandemi 2020 Ketika kami tidak bisa keluar rumah, hanya bisa di rumah doang Buri Komala, Headshot and Portrait Specialist Apa kabar bro? Kabar baik, Pak Andri akhirnya bisa bertemu Pak Andri loh, karena link in ya Gue tuh benci dengan kata pak gitu Gue masih lebih suka dipanggil om gitu loh Karena om selalu senang Kalau pak tuh, biasanya tuh identik dengan Pak gula darahnya tinggi pak Pak kolesterolnya tinggi Makanan dijaga pak Kalau om kan, biasanya happy Ya kan, om senang Happy Uncle Baik, baik om Andri Baik, baik om Andri Sekarang wedding ya Masa sih banyak wedding Banyak wedding sekarang Oh ya? Sekarang di Bali lagi rame tuh Bule-bule Rusia Foto wedding kan? Enggak, jadi fotografer dadah kan Buat cari duit Kerja legal Banyak gitu kan Jadi kayak orang Karena terlalu banyak, orang tuh gak inget Jadi gue pengen bikin sesuatu yang Kata di link in ya Gue pengen bikin orang, kayak pas dateng ke profile gue Orang tuh inget Oh dia tuh fotografer spesialis Headshot and portrait Berarti awalnya gue langsung tulisnya Headshot and portrait Biar orang tuh nge Biar orang tuh inget Karena kalau misalnya gue tulis fotografer doang Ya banyak Fotografer siapa gitu Jadi satu alasannya gitu Dan lu Awalnya berawal dari link in Tapi IG lu juga rame bro Gue yakin mungkin Mersfam juga ada yang follow IG lu nih Bikin berdua Urus berdua Iya, iya Itu kan yang Kalau lu temen Kalau di IG kan Kontennya lebih ke family ya Ke parenting Family Ini gimana cara Sama anak gitu kan Tapi kalau di link in kan Lu lebih ke tips-tips personal branding Jadi sebenarnya Lu berawal dari link in dulu nih Dikenal orang Atau dari IG Jadi Instagram dan link in Mulai bersamaan tahun 2020 Jadi tahun 2020 Bulan Januari tanggal 1 Gue mutusin untuk Gue pengen coba Bikin konten Mau berarti 2 bulan sebelum Covid ya 2 bulan sebelum Covid Belum tau Bakal ada Covid kan Pokoknya gue pengen bikin konten nih Di Instagram Parenting Di link in Fotografi Gitu Jadi gue emang dari awal mulai Yang naik duluan itu Kayaknya naiknya barengan deh Cuma yang kasih impact lebih awal itu Link in Yang kasih impact lebih awal di link in Iya Karena untuk link in kan pekerjaan utama gue Fotografi Jadi mulai konten Januari Mulai kartu hasilnya bulan Juni 2020 6 bulan 6 bulan Itu hitungannya lama atau cepat Kalau buat link in tuh Ukurannya Menurut gue cepat Cepat? Iya Karena waktu gue mulai itu Gue mulai Januari Mulai intensnya pas Maret Pas udah mulai Kita WFH Semua segala macem Mungkin penyebabnya karena WFH Orang-orang Banyak yang Punya-banyak waktu Screen time untuk di link in Untuk di media sosial Dan juga mungkin banyak orang Kena lay off Semoga gak di lay off Banyak orang mungkin kena lay off Jadi larinya ke Link in lah Job street lah Apa untuk nyari kerjaan Jadi Traffic gue Dibangun disitu Dan mungkin pas gue Masuk Lagi rame Jadi naiknya cepat Emang lu bikin konten apa? Langsung lu jualan Eh gue punya jasa foto Atau apa sih Kalau gue bikin tentang Personal branding Personal branding? Iya Jadi khusus tentang kayak Apa yang mesti kita kasih lihat Di media sosial Caranya gimana Terus Gue juga kasih tips-tips fotografi Jadi gue awalnya mulai dari situ Jadi gue awalnya mulai dari situ Kalau di link in ya Personal branding Jadi Subscribe Gue tau kalau Karena gue pertama kali mulai Tahun 2020 Gue tuh gak ada klien Men Gue belum ada Cukup portfolio Kayaknya baru foto 2-3 orang Jadi gue gak punya cukup portfolio Untuk Pasang Jadi kayak Ininya gue Gitu kan Ini hasil foto gue Enggak Karena gak ada yang Belum ada klien Pas udah mulai Januari-Februari Lagi semangat-semangatnya Terus covid Langsung down tuh Gila ini gue baru mulai Terus langsung down Gue gak ada klien Sebelum covid aja gak ada klien Gimana sekarang udah covid gitu kan Jadi Dari Maret Gue Akhirnya lebih ketol lagi di link in Lebih hadir setiap hari Gue ngonten juga Kan lu Follow gue mungkin Kayak Sekitar Ini lah 2020-an awal lah Gue inget banget deh Lu salah satu yang ini Soalnya Lu beda sendiri di fotonya Yang lainnya kan Kayak gitu Itu yang bikin gue inget Gue ngebahas soal itu Soal personal branding Mulai naik bis itu Kehatan impactnya Mulai bulan Juni 2020 Jadi Butuh 4 bulan Untuk akhirnya Gue dapet klien dari link in Dapet klien dari link in Jadi Kalau misalnya Bisa dihitung Kita gak boleh Buka usaha tuh ya Dari Maret Sampai May Kalau gak salah Tiga bulan Juni udah boleh Buka lagi Tapi kan tipis-tipis Gue juga ngeri kan Kan gak tau ini virus apaan dulu Kan takut di rumah ada anak Karena sudah gue di rumah Btw Abis itu Mulai Juni Mulai ada klien lagi Dan dari bulan Juni Sampai bulan Desember Gue total foto sekitar 110 orang 110 orang 90% dari link in Oke Jadi basically Personal branding gue di link in Membantu hidup gue di pandemi Menyelamatkan hidup gue Tapi gini bro Personal branding Tapi apa yang lu kasih gitu Tips personal branding Kayak gimana gitu Karena personal branding Ya it's all personal branding gitu kan Ilmu udah banyak kan Sebenernya Kalau lu googling pun banyak Tapi apa yang lu bagi Sampai orang-orang di link in ini Nge sama lu Ingate sama lu Dan akhirnya Saya tadi lu bilang kan Mulai Juni Akhirnya pakai jasa foto lu Apa yang lu share memang Jadi Kalau Gue mungkin bisa Kembali lagi ke awal Gue share Jadi kenapa gue pengen share Bukan karena gue pengen nyari klien sebenarnya Sebenarnya Karena gue pengen Ngebangun trust orang Sama Pekerjaan gue Jadi kan kalau Istilah soal bisnis kan Soal ngebangun trust kan Orang gak mungkin kayak Ketemu Langsung mau deal sama lu Karena perlu Perlu tau dulu Lu peribadanya kayak apa Gue tuh ngomong tentang apa Apa yang gue Nilai-nilai yang gue Punya gitu kan Kalau misalnya bahasa formalnya Nah gue mulai dari konten Konten personal branding tuh Gue ada kayak tips Foto Foto link in Karena pertama kali gue masuk link in Isinya tuh foto Background merah Pakai foto ijaz Pas foto Pas foto Foto visa Ada juga yang dia foto Lagi berkantornya Foto rame-rame Terus dia fotonya yang di crop gitu Disini ada tangan Tangan temennya Iya Kayak gitu kan Jadi kayak Kalau gak dia foto Itu tuh Universal Studio tuh Iya Iya Dia kecil Tapi logo universalnya gede Iya Atau foto di Eiffel Tower Lagi ini kan Terus foto di belakangnya gitu kan Kayak Kayak ada yang salah Karena mungkin Kalau orang lain liat Karena pertama kali gue masuk link in Gue liat Gue scroll-scroll gitu kan Ini karena fotonya pada Ya gak bener-bener begini Kaku semua kan Ini sebagai fotografan gue gak gak gatel gitu kan Kayaknya gue harus mulai bahas ini pertama kali ya Bahas soal tips Habis itu gue bahas juga apa aja yang bisa dibahas di link in Karena pas gue masuk link in Link in tuh isinya Ya lo tau lah link in sih gimana ya Kayak cerita-cerita inspiratif Oh motivasi Kayak kutipan-kutipan Tapi tuh cerita motivasi gitu Bukan yang memang juga berawal dari pandemi bro ya Kayaknya dulu-dulu gak kayak gitu deh Dulu-dulu gak gitu ya Gue masuknya 2020 sih Awal Januari gue gak tau kalau link in sebelum Gue sebenarnya punya akun link in udah lumayan lama Tapi memang gue gak terlalu sering lah dulu lah ya Tapi gue sebenarnya for the sake Ya lo bisa ketemu Gue bisa ketemu ini Orang-orang yang memang punya bisnis ya kan Atau founder atau siapapun itulah ya Expertise-expertise Itu aja gitu Diat sih temen Makanya gue gak terlalu bikin konten yang gimana-gimana Karena gue cuma pengen connect aja Tapi ya itu Kalau gue liat semenjak 2020 tuh Konten-konten motivasi tuh banyak banget Ya kadang kita agak kayak cringe gitu ya Bacanya kayak ini Dangan kejadian gak sih Atau gak ini lembut dari mana sih Masa ini tiap hari ada loh Iya Terus yang komen juga kayak fake gitu Kayak istilahnya Wah saya gimana ya Pas lo baca lo tau lah Itu kayak Orang-orang yang gak suka sama itu Fokusnya sama itu doang Jadi sebenarnya link in tuh platformnya bagus Tapi Karena yang mulai ngisi orang-orang itu dulu Jadi seakan-akan orang-anak yang muda nih Pas masuk kayak Ini apaan sih bapak-bapak Kayak di grup-bapak aja pagi-pagi gitu kan Oh jadi pelakunya bapak-bapak nih ya Mungkin Karena kebanyakan link in Masih identiknya sama itu Pas gue masuk pun Orang-orang bingung Lah kok ada Orang anak muda Apakah ada fotografer Sampai sekarang pun fotografer yang aktif di link in tuh kayak Cuman dua orang kali yang gue liat Karena emang belum masuk ranah itu kan orang-orang kan Jadi dari situ gue mulai Konten demi konten Terus ada orang yang nanya Yang nanya gue jending konten Terus juga soal Karena gue sambil belajar Sambil gue kasih tau apa yang gue pernah lakuin Kayak misalnya gue pernah Kalau di link in tuh kan orang suka Add-add segala macem Suka nge-tag orang sembarangan Karena gue pernah lakuin itu Dan gue kasih tau Akibat dari itu apa Gue di block sama link in Gue di suspend akunnya berapa lama Oh lu pernah di suspend? Pernah Gara-gara apa? Lu suspend? Bukan suspend kayak istilahnya Dapet notice gitu Cuman kayak dia lebih kayak Akun lu di restrik Di restrik sementara Karena lu ada aktivitas mencurigakan Takutnya lu di hack atau apa gitu Tapi sebenernya gue add orang kebanyakan Itu tadi gue ke add for national organization Karena kalau di link in kan 500 plus Plus kan keliatannya keren kan ya Dan gue baru mulai gue siapa Gue gak kerja di kantor Gue bahkan bukan lulusan Gue ijazah, gue SMA doang gitu Gue gak lulus kuliah Gue mesti kayak gimana nih gitu kan ya Jadi gue add-add orang Akibatnya gini Oh setelah gitu gimana Abis itu gue ikut kelasnya Lani dari link in Oke Cici Lani Bijaya Shout out Apa kabar Mau ke Cici belum kesini ya? Cici Lani kesinilah Kami menantikan Anda Susah banget cari jadwal Anda ini Emang sibuk banget Jadi kemarin pas datang ke indopun Akhirnya foto Sempat foto sama gue Abis gue sempet juga bantuin foto Tim link in Singapura juga yang kesini Ya dari situ gue belajar Dapet banyak insight Nah insight-insight itu gue akhirnya Gue terapkan Yang works yang mana gue kasih tau Yang gak works yang mana gue juga kasih tau Dan yang gue liat dari orang-orang Indo itu Mungkin lo liat kalau ketik di Youtube Ilmunya banyak banget tentang link in Tapi yang bawain itu orang luar Jadi kadang gak relate sama apa yang terjadi di Indonesia Jadi gue liat itu ada peluang di situ Gue bisa bawain versi orang Indonesia Versi yang nyambung sama Indonesia Cuma karena gue gak bisa bahas dari dunia pekerjaan Terusnya profesional pekerjaan ya Gue lebih kayak kasih tau gimana cara lo brandingin diri lo di link in Apa yang harus lo bahas Penggunaan katanya Saya, Anda gitu Kadang kan Temen gue juga harus nge-sebut pakai Anda dan saya gitu Kalau menurut gue ya Baikin lagi ini kan media sosial profesional Jadi untuk peluang lebih legit lagi Ya lo harus pakai kata-kata yang sopan Saya, Anda Gak pakai kata singkatan Gue juga kasih tau semua di konten itu Jangan pakai bahasa lagi lo chatting lah ya Iya, karena sebenarnya kan kayak lo ngomong sama klien Gak mungkin lo cengengyesan kayak lo ngomong sama Kayak gue sekarang Karena lo mungkin Kayak cengengyesan sama temen komplek lo gitu kan Yang beda kan Jadi harus ada apa ya Batasan-batasannya lah gitu Iya, iya, iya Oke Personal branding nih Yang berarti yang lo banyak bagikan lah Yang bukan ngajar Yang banyak lo bagikan Nah terus Kalau talk about link in profile Gimana sih caranya Tadi kan lo bilang ada tips-tipsnya Tapi lo belum share gimana Tips yang awalnya gimana nih bro Jadi link in itu Gue kalau bawain kelas Gue suka kasih tau ya tentang Kayak istilahnya Elunya sendiri sebagai rumah nih Misalnya Andri sebagai rumah Nah di rumahnya itu Lo udah tulis Begitu banyak Eh, lo udah bikin rumah lo senyaman mungkin Prabotnya yang keren Terus lo pakai parkit lah Atau marmer gitu Dibikin keren lah rumah lo gitu Tapi Apa namanya Pager rumahnya tuh Nggak proper Pager rumahnya kayak Lo nggak perhatikan pager rumah lo Pager rumahnya jelek Kumu apa segala macam Orang bahkan nggak mau masuk ke situ Nah itu gue Gue ibaratkan sebagai Link in profile yang Lo tulis Achievement lo lah Lo tulis Lo pernah kejar di mana Ya lo tulis Connection lo apa aja Skill lo apa aja Tapi foto lo Nggak jelas gitu kan Foto lo kayak Kayak gini Background merah Apa sih yang namanya Gue mulai dari situ Kasih setahunya Dekat profile Karena Berhubungan pekerjaan gue juga kan Biasanya gue masuk lah Ke Gimana cara nulis headline Terus gimana Sebatas apa Sejauh mana Lo boleh bahas sesuatu Di link in Terus juga Gue lebih dekening kayak gini sih Sebenarnya Sebagus apapun Lo tulis profile link in Lo selengkap apapun Kalau misalnya lo nggak perhatiin Fasenya Depannya Lo nggak bakal bisa dilihat orang Karena kalau lo misalnya Buka link in Di mobile app misalnya ya Kalau lo scroll-scroll Yang kelihatan tuh Pertama cuma tiga Profile picture Yang kecil tuh bulat Nama lo Sama headline lo Itu yang kelihatan Nah kadang orang tuh Nggak mikir itunya Mereka cuma bilang Link in aku udah lengkap Kok orang nggak ada yang mau Visit ya Kok nggak ada yang mau lihat ya Karena nggak menarik aja Karena Nggak menarik Karena lingkarannya segini kan Sebagian kalau lingkaran di handphone Berarti kan sekecil gini kan Terus fotonya full body Nggak kelihatan kan ya Padahal fotonya kayak Kaya ketegang gitu Yang kayak foto Misalnya foto nikahan Lo sama istri lo Situ dibagi dua gitu kan Ya pas foto lah ya Iya pas foto gitu Nggak proper kan Ada foto selfie juga Jadi gue mulai dari situ Sebenarnya mulai dari situ Habis itu ada orang yang nanya Gue jadiin konten Ada yang menarik lagi Gue jadiin konten Seputar Hal-hal sederhana sih Cuman Nggak ada yang bahas gitu Nggak ada yang bahas Lalu kalau foto profile di LinkedIn Tadi kan lu bilang Jangan kayak pas foto Jangan dari jauh Atau jangan foto selfie Sebenarnya yang benar kayak gimana bro Foto gue lah Contoh lah Ada orang yang pernah komenin foto gue Katanya foto gue katanya Nggak mencerminkan orang-orang di LinkedIn Makanya sebenarnya foto itu Tujuan utamanya Lu taruh foto untuk apa Balik lagi brandingnya orang kan Kalau menurut gue Kalau lu emang nggak ada Intensi untuk bekerja di Perusahaan atau untuk apa Ya lu seserah sebenarnya foto Memwakili branding lu aja Gitu kan Sebenarnya foto yang ada di LinkedIn Dengan apa yang lu ada sekarang Menurut gue cocok banget sih Dan fotonya kayak gini kan Pakai kaosnya The Rock kalau nggak salah ya Under Armour Cocok aja sih Karena balik lagi Lu mau keliatannya sebagai apa di LinkedIn Pertama kali gue yakin orang mau ketemu sama orang Sekarang nggak mungkin Dia cuman Eh ketemu hari Selasa ya Yaudah gitu Misalnya hari hari Minggu Nggak mungkin dia pertama kali lihat orang itu hari Selasa Nggak mungkin Pasti dia search dulu hari Minggu Link ini apa ya Ini sosial media apa ya Oh dia lulusan ini Oh dia anak-anak universitas ini Cinta gitu kan Nah itu first impression First impression orang sekarang itu beda Kalau damanya digital Bukan kayak dulu Ketemu Eh ketemu nih aku di food court nih Di depan Restoran ini gitu Kalau sekarang nggak First impression itu di Di social media Nah itu kenapa gue bilang Foto profile itu penting Bukan semata-mata karena gue fotoin profile orang ya Nggak cuman karena Menurut gue Itu yang Nggak diperhatikan sama orang Padahal itu krusial Kalau gue seolahnya bosen bro Orang banyakan foto kan Kalau nggak senyum Iya kan Gini ya Atau kalau nggak Kalau udah umurnya mulai njelang bapak-bapak Jempol naik Kan Sudah males banget tuh Atau kalau nggak ya Ala-ala founder-founder startup lah Ini Iya Iya Bosen gue Bosen ya Ya Gak cocok juga sama lu Dan lagi gue pengen coba sesuatu yang beda gitu loh Justru bagus Ketika Ada yang cycle lagi Terus lu dateng gitu kan ya Lu banyak cycle Kayak apa yang lu share di LinkedIn Di Di Instagram Gue bilang Seru loh Gue cuman Trying to be Unless aja sebenernya ya Justru itu yang bagus menurut gue Justru itu yang sebenernya Branding yang orang pikirkan tuh kayak Harus dicitrakan Harus kayak gini Enggak Lu hanya perlu kayak jadi orang Yang Yang kayak lu aja gitu Anes Masih berusaha jadi orang lain Karena ketika lu personal branding mulai dengan jadi orang lain Lu akan seterusnya selamanya Berpura-pura jadi orang lain Dan capek untuk pretend gitu Iya tapi Talk about personal branding kan Kita juga harus memainkan persona juga kan bro Yes Isu-istilahnya Dikemas gitu Itu lu Tapi dikemas dengan lebih menarik Bukan cuman kasih Kayak gitu aja Lu kasih perspektif lagi Lu tambahin lagi nilai yang lu baca di buku Quote apa kek Gitu kan ya Jadi gak usah secara gaang bilang Jadi personal branding lebih kayak Lu yang original gitu ya Tapi dikemas Dikemas dengan lebih menarik Entah itu konten Entah itu cara pembawaan lu Kadang orang tuh Pikirnya gue harus ngomong Kayak Gary V Gue harus Berpenampilan kayak Siapa lagi orang-orang yang terkenal Tony Robbins Misalnya Lu gak perlu Gak usah kayak gitu Sebenarnya ya Dengan menjadi diri lu sendiri Terus dikemas dengan yang lebih menarik ya Menurut gue itu udah lebih dari cukup sih Jadi selanjutnya diri sendiri Tapi ada kemasannya nih Ada kemasannya Harus dong Harus ada yang menarik Kayak Kayak saya lu foto Foto menu ada dong Kenapa alasan orang mau Taruh menu Fotonya di restoran Ada kan Gak cuma kayak beli kucing dalung karung Gitu Mungkin ya Indom Misalnya mie gore Mie instan Tapi mie instannya kan Ada alasan Kenapa mie instannya Dikasih telur Dikasih apa Biar menarik Untuk orang beli kan Iya Karena gini Ada yang suka yang ngomong Ngomong gue gini Tapi kan lebih baik kita Jadi diri kita apa adanya Cuman gue suka berpikir juga Kalau let's say gini Bener Menjadi diri kita apa adanya Itu bagus Tapi What if Menjadi diri kita apa adanya Itu diri kita itu membosan Dan gak menarik Iya kan Jadi gak ada yang bisa dijual kan Yang tadi lu bilang Dikemas dong Berarti mau gak mau tetap harus ada Ada poles-polesan lah bro Iya Iya kan Mau gak mau dong Mau gak mau memang harus ada sedikit poles Tapi kadang orang tuh Jadinya kayak Gue ada di Gue pernah ngobrol sama orang Dia ngomongnya Tau gak sih tipe-tipe orang Kalo di iklan Ngomongnya kayak VO gitu Tapi dia ngomongnya Ngejelasin kontennya kayak VO gitu Jadi kayak Ternyata dia kepaksa Untuk kayak gitu Sebenernya gak mau kayak gitu Cuman dia pikir Itu yang bener gitu Itu kan sebenernya Menyengsarakan diri lu sendiri kan Jadi kalo menurut gue Kayak di link in ya Lu gak perlu video Kalo misalnya lu gak nyaman Manto video Gue juga awalnya Gue sampai sekarang pun Gak ada konten video gue di link in Iya tapi di IG lu banyak Di IG lu banyak Karena beda kan Terus kalo di link in Gue banyak konten kayak resell Bahkan gue baru mulai taruh muka gue pun Setahun dua tahun terakhir Di slide terakhir Ya gitu Misalnya gue Biar orang tau lah ini cara yang bikin gitu Dulu-dulu gue cuma tulisan doang Kayak resell 10 slide 13 slide Gitu doang sebenernya Oke 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 Jadi ya Apa ya Kadang mungkin orang pikir terlalu Karena menurut gue bukan karena Mereka gak Mereka mikir Apa ya Gue membosankan gue ini Kayaknya belum nyoba sih Menurut gue Emang gak bisa kayak Tiba-tiba lu nyoba sih Kan sekarang banyak Banyak yang bisa lu pelajari ya Liat gratis Lu bisa lihat kontennya Misalnya Ruby lah Atau mungkin Liat kontennya Gary V Lu bisa ada beberapa hal Yang lu bisa pelajari disitu Secara gratis Lu aplikasikan Ke link in Gue juga cara berjago gitu Karena gue gak ada modal Gue cari yang gratis Gitu kan ya Kayak waktu itu aja Kayak di Youtube lah Di IG lah Gue nanya kreatornya lah Segala macem Jadi Ya pergunakan resource Sebanyak mungkin lah Untuk belajar kayak gitu Iya Bener sih Ya sebenernya gini ya Kalau tadi lu bilang Gue jadi apa adanya Gue juga gak bisa bilang 100% sih Gue jadi diri gue apa adanya Maksudnya gue sebenernya Kalau di rumah gue tuh Bukan tipikal orang yang vokal Gue membosankan di rumah Dan gue sehari-hari membuka laptop Kadang main game Yang udah gitu doang Jadi kalau lu liat gue di konten ini Sebenernya I try to be Ya this is my persona gitu As a host ya Karena kalau gue host yang Flat Flat aja kan Bosen dong Iya kan Gue juga beda Gue sama istri gue Sehari-hari ketawanya gimana Ngomongnya Tapi gue gak kayak Gue fake di social media Cuma gue ngerasa Ada waktunya kita ketemu orang Ternyata kayak gini gitu Tapi kita gak fake Cuma emang karena itu Persona kita yang dikerjaan kan Gue gak mungkin terlalu Cengengesan juga Di depan direktur Ketika gue foto kan Jadi gue mesti Kasih pembawaan Kasih Apa ya Biar dia percaya sama gue Nyaman sama gue Ngomongnya juga Sopan Terus gue juga pelan Biasanya kalau foto gue selalu nanyain Mau lagu apa Ada yang Oh saya mau di purple Oh kayaknya di purple Dipasangin lagu Bukan yang gue pura-pura baik Cuma gue gak rasa Itu yang bisa bikin klien gue nyaman gitu Sejak gue sama anak gue Ngomongnya beda lagi Gue sama temen-temen gue Sambil ngebir Ngomongnya beda lagi gitu kan ya Jadi lebih ke penempatan sih Gak mungkin dong Lu juga ngomongnya Kurang ajar Di tempat kerja lu kan Iya Tergantung lu Iya Bagi lagi ya Konteksnya lagi dimana Iya konteksnya dimana Posisi Posisi lu lagi dimana Iya Iya bener-bener Dan you know what Kalau di gue ya Gue tuh tiap guest Gue berusaha untuk adjust Jadi misalnya lu seperti ini Gaya gue begini Tapi kalau misalnya Kayak tadi tuh Yang lu ketemu Itu gaya gue beda lagi Beda lagi Iya Gue berusaha untuk adjust Dengan gaya guest gue Dia ini tipenya gimana sih Kalau misalnya Orangnya caur Orangnya memang Ini Rame Gue juga ikut rame Karena balik lagi kan Lu hostnya kan Lu berusaha bikinnya nyaman Di rumah lu gitu kan ya Penempatan sih Penempatan Cara lu berbicara Kak mungkin dong Lu Sama gue kayak gini Misalnya Atau sama yang caur Terus jika-jika dateng Apa Calon presiden kesini Lu kayak gitu juga kan Iya Nggak mungkin dong Nggak bisa Beda Kita tahu konteksnya kan Gitu ngomong Benar Nah tadi dari semua tips dulu nih bro Dari pengalaman juga yang sering lu share Kalau fresh graduate lah Belum ada portfolio Mungkin foto juga masih cupu Iya kan Itu gimana Nah menariknya di link in Lu nggak harus bikin konten Untuk lu bisa terlihat Jadi di link in itu Lu bisa mulai namanya Comment Komentar di akun-akun orang yang Emang bikin konten Misalnya di akun gue gitu Karena sistem yang lainnya adalah Kayak Facebook jaman dulu Ketika lu ngomong sesuatu Atau lu ngelike sesuatu Itu muncul di homenya Semua koneksi lu Jadi seorganik itu Lu Istilahnya apa yang lu ngomong Bisa jadi konten Kontennya kan Konten tuh bukan kayak Misalnya kayak kita sekarang bikin konten Atau mungkin kontennya Hai guys Atau mungkin juga-juga Nggak Konten tuh apapun yang lu taruh Di sosial media gitu Gitu kan sekedar komen doang Iya sekedar komen juga bisa gitu Karena gue juga pernah ditemukan orang Lewat komen Jadi gue ada Yang lagi rame bahkan Suatu apa di link in ya Terus gue komen Terus orang ini akhirnya follow gue Karena gue komen itu Gitu jadi segampang itu sebenarnya Untuk fresh you liat Untuk misalnya ditemukannya Yang kedua Nggak harus foto Yang penting foto Foto nggak harus di tempat gue Lu bisa pergi ke studio foto manapun gitu Atau minta temen lu fotoin Yang pasti jangan foto pakai handphone Jangan foto pakai handphone Tapi handphone kan kamera canggih-canggih Karena kompresinya beda Kayak ini 50 megapixel Kayak ini sekarang banyakan Sekarang banyak Bahkan klien gue pun Kameranya lebih bagus Dari gue banyak banget Jadi carilah temen lu Mungkin siapa Traktif makan Kayak boleh nggak fotoin gue Kayak itu Misalnya Atau lo ke studio foto yang Konvensional gitu ya Cuma lo Boleh nggak aku beda Gitu hasilnya Atau kan sekarang kan Banyak yang self-foto studio Datang aja ke situ Nah mulai dari situ Pakai Senyum yang Bagus Apa ya Nggak usah yang tegak-tegak lu banget Senyum aja Biasa Yang lu sus nyamannya gimana kan Ya mulai dari situ Foto Terus namanya apa Terus lu Intinya kalau di linkin tuh Bukan soal nyipten konten sih Soal kayak lu interaksi sama orang Gue juga kebanyakan Setiap kali orang yang Kalau dulu Setiap kali orang yang gue add Pasti gue taruh personalized message Kenapa gue mau add dia Kenapa gue mau berkoneksi sama dia Terus ada orang yang udah Add gue pun Gue saya thank you Gue bilang kalau ada masalah tentang fotografi Lu boleh contact gue Lebih-lebih kayak gitu Lu nggak perlu kayak Tapi gue nggak usah bikin konten Kayak konten karakter ini Gue nggak usah bikin konten ini Ya emang lu nggak perlu Baiklah ya tujuan lu Bikin konten tuh apa Kalau lu tujuan masuk linkin Karena lu pengen Di reach out sama HR Atau mungkin sama apa Ya mungkin Bikin konten jalan tercepatnya Gitu Bikin konten tentang Apa yang lu jago Itu mungkin cara tercepatnya Tapi untuk lu Aktif di linkin aja Itu udah bagus banget Karena orang Baik lagi Linkin kan Engagementnya kan kayak Facebook Zaman dulu kan Which is organik banget Jadi At least lu Coba masuk sana Perfecting profile lu Linkin lu di Di Apa ya Di isi lah ya Yang lu pernah lu Apapun yang pernah lakukan Pas kuliah Apa segala macam Lu tulis aja gitu Yang penting proper Fotonya yaudah Lu komen di konten orang Atau mungkin lu add connection Sesama mungkin lulusan mana Atau apa gitu Coba aja kayak gitu Gak perlu sampai bikin konten sih Menurut gue Untuk mengawali Karena kan kadang no clue ya Kadang Ya gue gak tau Gue bukan lulusan clue Jadi gue gak bisa ngomong terlalu jauh gimana ya Kadang Orang di kuliah tuh cuma disiapkan Materi doang Cuma disiapkan Apa ya Cuma belajar buku doang Setelah lulus udah gitu Dia gak kasih tau Luarnya kayak gimana Terus harus ngomongnya kayak gimana Harus nyari kerja kayak gimana Itu kayak no clue tuh gak Karena gue banyak yang nganyak ke gue Kayak lu juga Aku harus kayak gimana sih Di kuliah cuma disuruh belajar di textbook aja gitu Gak ngerti caranya gimana Bahkan ada kemarin yang survei 70% orang yang Eh mahasiswa di Indonesia Tidak bekerja sesuai jurusannya Iya Iya kan Jadi kayak Itu salah satu konteks sih Kalau kuliahan yang udah mulai Ngajarin dari Gue gak tau ya Ini cuma karena pengalaman gue ya Tempat kuliahnya Adikipar gue GTB Itu udah mulai dari sekarang Dikasih tau Bahkan mereka diwajibin Untuk punya akun link in Aduh ada karir ininya Udah dikasih tau Kalau mau ini tuh gini caranya Jadi dipersiapkan tau gak sih Bukan cuma lulus-lulus Punya gelar doang Tapi dipersiapkan untuk kesanannya Dan link in Baru-baru ini Dibaru orang ngelirik Sebagai salah satu tempat Yang satu platform Yang mesti dikulik sama Mahasiswa-mahasiswa Betul Bener Nah tadi kan lu sempet Nyinggung tentang link in Algoritmatnya mirip facebook ya Tapi kelakuan orang-orang link in Banyaknya mirip kayak facebook Aduh Itu gimana bro Gue pernah iseng ya Gue bilang Gue lagi buka lowongan nih Beberapa posisi Ketik di Ketik interested di kolom komen Terus? Tapi dibawahnya Gue kasih disclaimer Tanda bintang Jangan percaya Sama postingan kayak begini Oh Itu rame loh Terus banyak yang ketik interested Iya Eh lu pinter juga sih Itu rame loh Di gue rame banget itu posting Salah satu postingan gue yang rame Padahal gue cuman iseng doang Dan Dan even Ada yang ketik interested Gue replay kan Kan sekarang link ini bisa kasih gift Gambar gift kan Gue kasih gambar gift Lionel Messi lagi gocek Kegocek Maksudnya Niran kegocek nih Tetap aja gak sadar loh DM gue Apa lowongannya apa Saya mau Blablabla Iya aduh Literasi membaca tuh Gue tulis tuh Ini jangan percaya Jangan percaya sama postingan kayak begini Karena kan banyak kan Just Banyaknya kegocek banget ya Just for the sake of engagement doang kan Iya Maksud gue Kocek sih anjir Nah itu Menurut itu gimana bro Orang-orang yang kayak gitu Banyak Dilingin Jadi kayak facebook bro Baik lagi Ketik satu Ntar Ketik amin Ntar airnya keluar Iya Kalau gak Bagikan konten ini Nanti kamu tidak bisa beruntung Misalnya kan ya Ya baik lagi Karena yang aktif disana ya Age-nya ya mungkin 30-an ke atas Yang menguasai sekarang Jadinya anak-anak muda kayak Nggak mau nyoba linkin Karena ada orang kayak gitu Cuma kan namanya Generasi kan Makin lama dia makin tua Kan lu harus feel Itunya kan Bagian yang ditinggalkan nanti kan Ya Lebih karena Platform ini Masih asing aja Buat anak-anak muda sih Makanya banyak orang-orang kayak gitu Masih kurang Edukasi juga Orang masih asing Mereka masuk ke dalam Karena lingkungannya kayak gitu Mereka ngerasa ya Mereka harus juga seperti itu Padahal enggak Padahal ada orang-orang kayak lu juga Yang misalnya Pihak konten kayak gitu Jadi lebih karena Belum di jamah aja sih Mereka anak-anak muda Anak-anak muda masih belum nyaman Untuk masuk ke situ Atau kalau gak mereka masuk Cuman ya buat cari kerjaan aja gitu Iya Padahal impactful buat gue sendiri ya Kalau enggak ada linkin Mungkin gue sekarang enggak ada disini Jadi Linkin tuh ngebantu gue Dari yang enggak punya klien Bisa dapet klien Sampai bisa ada posisi sekarang gitu Maka lewat linkin pun Gue diundang untuk ngomong Tentang personal branding Di TEDx Iya iya Itu tuh di TEDx Gimana tuh Cerita bisa diundang bro Jadi Gue itu pernah Kali kan emang gue aktif di linkin Abis itu 2021 temen gue Felix Santur Rubi Yang lihat growth-nya gue di social media Dia undang gue Di acara peluncuran bukunya Terus sharing Oh iya Buku dia yang bestseller di Gram Media itu Jadi udah situ Pas gue hadir disitu Ternyata ada perwakilan dari Sinarmas World Academy Gitu Yang emang lagi nyari speaker Di tahun itu untuk TEDx Karena dia memakai licensi untuk TEDx kan Yaudah disitu Gue tawarin Bulan Februari tawarin Bulan Juni Shooting Di BSD Sinarmas World Academy Itu enggak ada audience Karena kan Masih pandemi Dari situ Jadi kayak Itu pertama kali gue ngomong di panggung Oh iya Pertama kali gue ngomong di panggung Langsung TEDx Untungnya enggak ada audience Kalian gue tegang banget Kalau ada penonton gimana tuh Waduh Gue kalau lo denger lagi ya itu video yang Gue beter gue ngomongnya Lo ngomong apa sih? Gue belum nonton Gue sharing tentang apa sih? Gue sharing tentang First impression Jadi Pentingnya first impression Karena first impression tadi gue bilang kan Beda sekarang First impression orang sekarang Bukan pas pertama kali ketemu Pedi online Ya dari tadi lo bilang Dari situ gue Kembangin lagi lah Soal first impression itu Mainly tentang first impression di media sosial sih First impression zaman sekarang Cuma digital Iya Ngomong kayak gitu Jadi dari Dari LinkedIn pun Opportunity sih banyak Terus Personal branding yang gue bikin di Instagram pun Akhirnya enggak bawa gue ke Ke pekerjaan gue juga Karena mungkin orang udah percaya Apa yang gue lakukan di Instagram Eh tadi fotografer Oh boleh dong akhirnya dia pakai dia Untuk foto kewahga leh Foto perusahaan itu Hari ini juga gue ada Ada job ngomong tentang Personal branding Itu karena Suaminya Nemu gue di LinkedIn Pas dia kasih toilet istrinya Istrinya oooorgチャンネル Ooooo Jadi akhirnya dia Oh berarti orang ini legit nih Akhirnya diundang Akhirnya diundang Ya gua kayak Kayak Ya Berawal dari Dari bikin konten Dari personal branding Iya Karena mungkin konten lu Positif sih bro Makanya lu buat orang juga merasa Konten lu juga positif Konten gue banyak demotivasi bro Apa yang positif bro Nih message nih misalnya Bila anda tidak ingin dimanfaatkan orang lain Jadilah tidak bermanfaat Kalau lu gak dimanfaatin orang lain Jadilah gak bermanfaat Bener juga sih ya Lu gak ada resiko untuk di cipoain orang Dibongin orang Nah itu dia Tapi menarik kalau lu yang bawa Karena mungkin gue kenal lu ya Cara lu ngebawain itu Stay to the point Bukan kayak Tapi kan gue selengean bro Tapi justru harus perlu ada perwakilan yang selengean gitu Iya kan Gak perlu selama Ya kayak tadi gue bilang Ada yang cycle kayak gitu Terus lu break the cycle gitu Jadi orang-orang kayak gitu yang menurut gue Jadi pembedaannya Dan perlu kehadiran orang-orang kayak lu Karena kan perspektifnya lu kan Secara gamblang lu kayak gak Kayak bodo amat anjir Emang kayak gini kenyataannya Karena orang gak mau ngomong Padahal kan ya emang kenyataan apa-apa sih Cuma emang ini terjadi gitu Ya sebenernya modal gue cuma satu sih Modal gue tuh cuma penasaran doang Gue kepo aja Kayak hari ini ya Pas lu kan recording hari ini nih Gue Tadi Total sama lu 4 orang lah Orang kedua tuh Dia pernah kerja di inilah Mi Instan yang mengklaim Kalau Mi Instan yang sehat lah Oke ya Gue nanya sama dia Bro emang bener ada Mi Instan yang sehat? Karena gue Gue suka olahraga Gue menjaga makan Gue gak percaya ada begituan Ya gue tanya begitu Gue tanya Karena kenapa? Gue penasaran bro Tanpa ingin menjatuhkan brandnya ya Tapi gue penasaran Emang bener ini sehat? Apa gimmick doang atau bener? Iya Ini sehat? Ini sehat gak? Ini bener gak? Lu tanyain? Gue tanyain Jadi dia jawab Dia jawab Dia jawab Ya SM memang pendekatan marketing segala macem Dia jawab gitu Yaudah jadi kan terjawab Rasa kepo gue Penasaran gue Tapi gak banyak yang berani nanya kayak gitu Gue aja segen kayak gitu ke orang Kenapa? Karena gue ngerasa kayak Gue takut dia gak nyaman untuk nanya Untuk ngomongin tentang itu gitu Kalau gue nya ya Karena gue gak berusaha Makanya gue bilang tadi Mesti ada orang kayak lu Kalau orang semua kayak gue Gak kata tauan Ternyataannya kayak gimana Iya kan? Makanya ada peran masing-masing orang Itu ada peran sih menurut gue Itu personality nya Dan gue ngerasa Lu gak dibuat-buatkan kayak gini sekarang kan Ya sometimes ada yang bikin-bikin dikit lah Tapi yaudahlah Tapi masih dalam batas wajar kan ya Tapi kan balik lagi Gue cuman based on Gue penasaran sebenernya Kenapa sih harus begini? Kenapa sih Kayak bisa juga contoh konteks-konteksnya HR lah ya Kenapa kalau kita nego gaji Ngomongin gaji gak bisa di awal aja Jadi kalau emang ternyata budget lu gak cukup Yaudah stop disini Gak usah lu panjang-panjangin sampe user tunggu lagi dua minggu Terus tiba-tiba lu bilang gak jadi Karena apa budgetnya gak cukup Kan lu bisa ngomong dari awal kan Kalau lu gak ganti ngomong kayak gitu Eh kalau gue sih bilang Ini biar kita sama-sama enak di awal Sebenernya perlu Perlu kayak begitu kan Bener Makanya perlu ada orang kayak lu Ya tapi gue gak Gue pasti akan jadi unpopular opinion Karena orang lain menganggap itu hal yang biasa Tapi buat gue itu hal yang aneh aja Ya makanya gue banyak questioning juga Banyak orang yang punya pikiran kayak gitu Tapi gak berani keluar Nah lu jadi voice-nya mereka Gue kadang-kadang ada orang punya pikiran kayak gitu Tapi gak berani ngomong Terus akhirnya nyuruh gue yang jadi voice-nya mereka Gue gak mau bro Sama kayak nyalipin gue Gue gak mau Gak mau ya Iya Kalau gue mau ngomong emang karena gue penasaran aja Tapi kalau misalnya gue suruh gue yang ngomong Gue bilang yaudah lu ngomong diri aja Kenapa perlu suruh gue Ngapain nyuruh gue lah Iya Bener-bener Nah terus Lu ada project nih sama ini ya Koh Ruby Iya Peleksandro Ruby Koh Ruby kesini dong Kita ngobrol yuk Kita gak cek dua orang ya hari ini disini ya Iya Ada Cici Lani Wijaya dari Ling In Di Singapur Sama ini ya Koh Ruby ya Boleh dong disini main Lu ada project tuh Project apa sih Project kelas personal branding Oh personal branding juga Iya Personal branding lebih kayak Kadang orang tuh no clue kan ya Kadang kayak ikut kelas lebih kayak teknis Cara bikin konten Lightingnya disini Cara ngomong atau apa Tapi kita tuh lebih kayak nyari Sebenarnya tuh lu Jakonya dimana Sebenarnya Yang dibutuhkan dunia dari lu tuh apa gitu Jadi di kelas itu Selain ada materi kita juga ngulik Keperibadian orangnya Cocoknya apa Karena takutnya kan Sebenarnya orang Menarik dalam dirinya Cuma dia Belum nemuin itu Nah gue sama ada Ruby Bikin namanya DCX Kepanjangan dari discover Create dan multiply Jadi kita discover Apa yang dalam potensi Kita bantu lu create content Dan hopefully itu bisa multiply Apapun yang lu mau multiply Multiply skills lu Multiply connection lu Atau mungkin multiply Pendapatan lu gitu kan Jadi ya Ini one on one Atau kelas gitu Per batch Kita bikinnya 15 sampai 30 orang Oke Jadi Ada online nya Ada Eh mainly online Jadi lebih kayak Kita ada yang live sama kita Dan juga ada sesi Dimana lu bisa belajar sendiri Di rumah Kita udah rekam beberapa Content video Yang bisa lu akses di website Dimana lu bisa belajar sendiri Di situ Nah untuk konten ngulik Untuk yang ngulik-nguliknya itu Di live session Jadi nanti kita ngulik bareng Tulisin apa yang lu jago Apa yang prestasi yang pernah lu capai Terus Hobi lu apa aja Nanti dari situ kita Nanya beberapa pertanyaan Sampai akhirnya nemuin Kira-kira potensi lu dimana Karena kadang orang Bukannya Nggak mau bikin konten Tapi dia nggak tau Dia jagonya dimana Nah itu kita bantu di situ Iya Dia nggak tau Hidup itu mau ngapain Iya Kadang kayak Katanya gue jagonya Katanya dia nggak jago Gitu misalnya Katanya lu jagonya di sini Katanya menariknya lu di sini Kita bantu di situ Siapa tau Ini nanti E-commerce bisa Bantu nambahin exposure Buat ini lu kan Makanya korubi kesini Budi udah share nih Iya kan Kita korubi kesini Kita bantu exposure juga Buat ini Buat batch-batchnya nih Nanti gue sampaikan deh Pesannya tipis-tipis Iya Kayak gitu Ya korubi ditunggu ya Terus talk about content Instagram lu nih bro Kan beda ya Lu lebih banyak bahas family Itu kenapa bro? Alasannya kurang lebih sama Sama yang gue lakukan Kalau linkin gue share Karena dulu nggak ada yang share Jadi gue ngerasa Kayaknya gue perlu share Dari perspektif orang Indo Kalau di Instagram Pas gue jadi bapak pertama kali itu Gue nggak lihat ada content Bapak-bapak ngomongin parenting Bapak-bapak ngomongin parenting? Iya Kehadiran bapak-bapak ngomongin keluarga Peran bapak Itu mestinya ngapain nih keluarga Dan zaman gue pertama kali Punya 2018 itu Content parenting Kayak akun-akun parenting Itu gue belum banyak Sekarang Wih sekarang banyak banget ya Sekarang banyak banget Nah pas zaman gue dulu Belum ada yang representasi Dari bapak-bapak Jadi Gue juga baru nemuin Cata bapak tuh Boleh terlibat dalam pengasuhan Bapak tuh perannya kayak gini Caranya bisa ngedukung istri itu Kayak gini Segala macem Itu tuh nggak ada dulu Dan gue baru lihat di Gue terpanggil ya itu Iya terpanggil Jadi gue terdinspirasi dari Friday Show Korea Namanya Return of Superman Oh iya iya Gue pernah lihat beberapa kali tuh 48 jam Bapak harus ngurusin anak Tanpa ibunya Nah disana gue lihat Artis lah Rapper Pegulat MMA itu Lagi ramai sekarang Di acara Netflix itu Dia bisa masak Pake celemek Berotot gitu kan Bisa anaknya nangis Bisa jadi nggak nangis Bisa ngajak main Suaranya jadi kayak Ya jadi bikin lucu Bikin lucu Gila menek aja gitu ya Katanya keren juga ya Nah dari situ sebelum menikah gue udah nonton Akhirnya gue praktekkan lah di anak gue sendiri Dan memang terbukti lah Ketika ngurusnya bersama Jadi istri gue nggak ngelamain sama baby blues Juga istri gue juga bisa Asinya produksinya bagus Gitu kan ya Dan makin kesini makin kelihatan aja gitu Gue bisa deketemu sama anak gue Istri gue pun bisa ngomong apapun yang dia mau Karena kita ngelakuinnya bareng-bareng Nggak kayak ada konflik Kok lu nggak pernah bantuin sih Apa sekalian macem Gue nggak ngalamin Karena gue dari awal Nanti berdua Jadi alasan gue dari awal adalah ya itu Karena Karena nggak ada yang bikin konten kayak gitu Jadi gue ngerasa Di Indonesia masih patriarki banget kan Masih kayak Bapak yang utama Masih kayak Bapak tuh kerja doang Pokoknya pulang harus dilayani Diambil minum Diambil makanan Kita nggak kayak gitu Kita tetap sama Cuma karena kita terjebak di lingkungan yang selamanya kayak gitu Jadi Gue lagi banyak Orang deket gue Banyak juga teman-teman gue yang Suaminya nggak ngebantuin Terus dia stress sendiri Banyak juga yang kayak gitu Ternyata anaknya Nggak ada sosok bapak Ngaruh juga nama hidupnya dewasa sekarang Jadi Mulai dari situ sih Gue mulai dari situ Tapi Rami bro ya Berarti Memang banyak Ternyata ini ya Bapak-bapak yang sebenarnya juga punya Struggle di situ Ternyata yang terjadi kulit Banyak yang dia Walaupun sebenarnya masih banyak Ibu-ibu sih yang follow gue Karena ya wajar ya Karena kan Karena kan patriarki kan Di Indonesia kan Masih kayak gitu Jadi Ibu-ibu ini ngerasa Akhirnya ada yang bahas Gitu kan Bapak-bapak Ternyata banyak Temen-temen gue juga banyak Kelihatan Apalagi di daerah Sarpong tuh Mungkin karena banyak Warga muda ya Dia yang jadi Bapak Rumah Tangga Temen gue kan full time Bapak Rumah Tangga Shout out to Edo Huang Oh iya Full time Bapak Rumah Tangga Full time Bapak Rumah Tangga Jadi dia yang freelance kan Maksudnya kan Kerjaan namanya juga freelance Gue juga freelance kan Jadi istrinya yang kerja kantor Tapi kerja kantornya WFH Jadi dia yang Janganin anak Pas selama isi kerja dia jaga anak Temen-temen Sekala macem Dan ternyata setelah di kulit Banyak juga Cuma belum kelihatan aja Nah ini tugas gue sebenarnya ya Bikin orang Makin terbiasa sama Lihat bapak-bapak Ngurus anak gitu Makin terbiasa Ya bapak gendong anak Karena masih banyak yang Juhat ke gue kayak Suamiku pernah Gendong anak di depan rumah Besokannya aku di nyiri Tetangga Itu suaminya Kok yang megang anak Kamu kemana emang Kok kamu gak nyanyain Malu loh nanti suami kamu Kan tangannya buat bekerja Nanti kalau megang anak Ganti pofok Nanti Rezekinya hilang Ada cuy Ada yang ngomong kayak gitu Maksudnya Segitu pemikiran orang Masih Seapa ya Gue pengen ngomong Versi alusnya ya Serendah itu gitu Jadi dari situ gue pikir Ya gue mesti biasain nih Orang-orang Untuk bapak-bapak Kasih lihat bapak-bapak Ngurus anak gimana Kayaknya gue pandai juga bikin Festival bapak Tahun kemarin Di hari ayah gue bikin Festival bapak Ada seminar Workshop segala macem Yang ikut tuh Cuma boleh bapak-bapak Jadi gue langsung aja Pokoknya pesertanya Cuma bapak-bapak Seminar Bareng Zoya Amirin Seksologis kan gitu Sama seksolog Sama ada beberapa lagi Yang marriage counselor Pokoknya bapak-bapak doang Gue pengen kreatin safe space Buat bapak-bapak Untuk bisa curhat Dan Thankfully Acaranya berjalan dengan baik Gitu Bapak-bapak curhat Tadi sampai nangis Sama seksolog Kenapa bapak-bapak Ampe nangis curhat Masalahnya apa Masalahnya Jadi pas ditanya Sama bokapnya Oke Ternyata dia sama bokapnya Ngedeket Gitu Dan Ya namanya orang Marriage counselor Kan nanyanya begitu Ngorek-ngorek kan ya Dan dia kayak Apa ya Ngerasa kosong aja gitu Gak pernah ada bapaknya dulu Tapi kan ini memang Hal yang banyak terjadi Sama Anak cowok ya Kalau ngomong konteksnya anak cowok ya Fatherless kan Fatherless generation Bapaknya tinggal serumah Tapi gak pernah ngobrol Iya Gak ada Bapaknya ada fisik doang Iya Itu namanya Apa tuh istilahnya Gue pernah baca tuh Fatherless Autistic father Oh really? Iya Jadi ada beberapa tipe Fatherless Gue lupa apa aja Nanti mulai di cek di google ya Salah satunya ada lagi tuh Bapaknya ada Lu bisa lihat ya Pari Tapi kayak Gak ada disini Kayak gak kenal Iya gak ada disini Cuma ada di mata Itu namanya autistic father Dan itu pengaruhnya gede banget Apalagi buat anak laki-laki Karena kan Bapak dan ibu Sosok orang dewasa Pertamanya mereka kan Mereka yang ngajarin Gimana caranya bersikap Caranya laki-laki tuh Berhinteraksi dengan laki-laki lain Itu kayak gimana Gitu kan ya Jika itu gak ada Mereka harus belajar sendiri Jadi melenceng Kira-kira segitu Iya Iya Salah satu impactnya Yang sering gue lihat Adalah gitu Banyak cowok Akhirnya lembek bro Karena gak mendapatkan Role model Yang which is The first role model Yang mereka lihat Dari kecil itu adalah Bokape Mereka gak dapetin Akhirnya ketika Ya masuk ke dunia ya Dunia ini kan Banyak berbagai macam orang ya Akhirnya mereka tuh lembek Yang lebih sering ditindas lah Lebih Mereka gak bisa Yang keputusan Mereka gak bisa tegas Ya udah Itu yang sering kelihatan Gitu lah Tapi masih banyak hal lain Misalnya jadi abusive pun Itu juga bisa It happens Karena ini juga Benar Itu yang sering gue lihat Segitu ngaruhnya Ya walaupun kita gak sepungkiri ya Gak usah digomongin lah Ibu pasti perannya gede banget Iya Tapi alangkah baiknya Kalau Ibu berperan Bapak juga berperan Menurut gue tuh Kadang ada yang Di masyarakat Bisa kayak sekarang ya Satunya Ketidakhajaran Bapak Juga ngaruh sih Menurut gue Iya Ibu itu Sorry kalau gue potong ya Ibu itu memberikan Kasih sayang Kehangatan Bokap itu memberikan Perlindungan Asas safe Safe Dan Lead Ini harus imbang Kalau salah satu gak ada Ya misalnya tadi Yang di konteks Bokapnya gak ada Berarti kan lead sama rasa safe itu Gak ada Ya si anak ini Even anaknya cewek ya Dia juga merasakan Yang sama Kosongnya sama bro Iya Kayak Sengaruh itu sih Menuruti orang Karena belum-belum nyadar aja gitu Bahkan Yang kayak Dia bisa kayak sekarang pun Artinya dulu masa kecilnya ngaruh Dia kurang dapet apalah Kurang dapet inilah Gitu Iya Iya Jadi mengawali Akhirnya Pas gue ngawalinnya Cuman karena gue pengen kasih Lihat Bapak yang bisa ngurus anak Lama-lama Makin kesini Makin banyak lagi topik Yang sebenarnya bisa gue Bahas Tapi sebenarnya Kalau ditarik akarnya Akarnya itu sih bro Kalau lu mau bring up Lebih jauh Akarnya itu bro Itu Gue dulu sering Beberapa kali ya Cuman udah lama banget sih Di Amerika tuh banyak banget Penelitian tentang ini soalnya Artikel-artikel tentang ini Dan you know what Yang menarik adalah Tokoh-tokoh besar dunia Yang fatherless generation Yang fatherless parah Contohnya adalah Kayak Hitler Saddam Hussein Orang-orang yang bisa Jadi kayak gitu Itu Ya Tapi itu yang terjadi Iya Makanya Itulah kenapa Gue makin semangat Untuk kasih setelah orang So Lu harus ada di Disitu Iya Apalagi kita Kalau kerja ya Mungkin juga yang kerja Kantoran Mungkin di setara Waktu kerja Kan juga Ini yang menyita Waktu banget nih Iya Kadang-kadang Challenge-nya gitu sih bro Baik lagi sih sebenarnya Momen penting anak tuh Bukan lu setiap saat bersama dia Tapi kualitas Waktu yang pas lagi bareng dia Bukan soal Berapa jam sehari Tapi soal Seberapa lu Kasih waktu Untuk anak lu Seberapa Misalnya kalau lu cuma bisa Ketemu Sabtu minggu Ya Sabtu minggu Lu bener-bener sama dia Satunya matah-tunya sama dia Jangan hampir lu main handphone Ambil Main ML gitu Misalnya kan ya Jadi bener-bener lu sama dia Waktu goldennya anak tuh Pas dia baru bangun tidur Pas dia sebelum tidur Atau gak pas dia Misalnya lu taruh di daycare Pas lu jemput dari daycare Nah itu momen golden time Itu penting Karena anak Pas udah gede Dia gak bakal lihat kayak Papa kok satu hari Gak lima jam sama aku sih Dia gak akan ngangitnya tuh Dia ingetnya Ya aku inget dulu Setiap malam sebelum tidur Bapak dong ngangin buat aku Bapak sama anak aku tidur Itu yang dia inget Bukan soal quantity Tapi quality Ini kenapa kita jadi bahas Parenting sih segininya Sekarang konten IG lu kan parenting cuy Tapi menarik lah bro Kalau ngomongin ini sih Bakal bisa ada satu sesi sendiri lagi Tapi ya kalau mungkin Mersfam yang penasaran Bisa cari di googling Tentang founder's generation Itu banyak banget Artikel terutama di Amerika Itu banyak banget penelitiannya Itu bisa Mulai coba kulit-kulit lah Terakhir bro Ada ini gak Promo code atau diskon kan nih Buat Mersfam yang kalau mau foto Sama lu Iya Langsung ditembak disini Siapa tau bisa lah Buy one get one gitu Boleh banget Lu kalau emang Bisa langsung DM gue sih Gue akan ada kasih special offer Untuk khusus Untuk pendengar dan subscriber Apa sih kalau ini? Follower? Kita sebutnya namanya Mersfam 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 DM lo nih Atau lu capture screen aja Lu lagi atau selfie Apa namanya Dengerin e-wizard ini Apa yang takeaways-nya lu Gitu kan Lu bisa Contact gue Boleh Nanti kan sama Budi Bisa dirapiin tuh Photo profilingin lu Misalnya Lagi alay gitu kan Lebih profesional lah Ya hopefully bisa mendukung Wih anjir Pas ketemu beda kan Pas ketemu beda Gak taunya pake tiktok fotonya Yang pake filter-filter ya anjir Gak 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 gitu Dia bikinnya profesional bagus Gak gak Pak Andri belum nih Pak Andri belum nih Ini dong Endorse Ntar lagi beda nih Kok fotonya beda nih Pak Andri Oh Andri Oh Andri Ya udah lah bro Thank you bro ya Buat ngomong-ngomongnya bro Thank you juga buat ini Gue austin sebenernya latin kayak gini Minum Minum aja Kayaknya nyata banget Dari sini tuh nyata banget gitu Iya Pakal gak Oke bro Kalian lagi thank you ya Thank you Gue close dulu lah Untuk Merse Room episode kali ini Gue Andri dan Budi Komala Mohon pamit Kita jumpa lagi di Merse Room episode berikutnya Bye Bye